selamat pagi anak-anak mark level kita berjumpa kembali di waktu yang baik ini pada saat ini teacher calvin akan membagikan review mereview kembali pembelajaran sebelumnya oleh sebab itu mari kita berdoa sebelum teacher calvin akan mereview kembali pembelajaran religion kita berdoa Bapak di surga terima kasih berkati waktu ini supaya kami boleh memakainya dengan baik berkati anak-anak di rumah supaya boleh mereka belajar dan mengikuti pembelajaran di pagi hari ini terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin nah kali ini teacher akan memberikan review test religion mark level nah yang pertama kita belajar mengasihi sesama yang berbeda nah bagaimana kita mengasihi sesama yang berbeda kita mau belajar dari beberapa tokoh nah salah satu tokoh di dalam perjanjian lama yaitu Boaz nah kita melihat kehidupan Boaz terhadap orang lain kita bisa melihat nanti di kitab Ruth 2 ayat 1 sampai 7 nah Boaz adalah orang Israel dan sangat kaya dia juga mengasihi seorang muab bernama Ruth dengan mengizinkannya mengungut atau memilih gandum yang jatuh di sawahnya kemudian Boaz juga menyuruhnya untuk memakan menyuruhnya untuk makan bersama dengan pembantu-pembantunya Boaz juga mengasihi Ruth sekalipun mereka berbeda suku nah kemudian tokoh di dalam perjanjian baru yaitu Tuhan Yesus bagaimana teladan dari Tuhan Yesus tentang mengasihi orang lain di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50 yang pertama Tuhan Yesus adalah benar dan tidak berdosa kemudian berteman dan bergaul dengan orang-orang berdosa mengampuni juga seorang perempuan yang berdosa dengan pengampunan itu Tuhan Yesus mengizinkannya meminyaki dan membasu kaki Tuhan Yesus kemudian Tuhan Yesus mengasihi seorang pemungut cukai bernama Zachius dia adalah seorang pemungut cukai yang tentunya sebenarnya banyak masyarakat banyak orang yang membenci dia tetapi Tuhan Yesus mengasihi dia lalu kemudian bagaimana perbedaan kita dengan orang lain yang pertama kita berbeda fisik ada yang tinggi ada yang pendek ada yang gemuk dan ada yang kurus kemudian berbeda jenis kelamin ada laki-laki ada perempuan berbeda suku ada suku Batak Papua Nias Jawa Sulawesi Bali bahkan daerah lain ada juga perbedaan agama ada agama Kristen ada agama Buddha Hindu Katolik Islam dan juga Konghucu nah sekarang kita mau belajar tentang teman dalam susah dan senang nah bagaimana ciri-ciri persahabatan atau pertemanan pertama mengasihi orang lain dengan tulus membantu dan menghibur teman yang kesusahan tetap menjadi sahabat atau teman dalam susah dan senang bagaimana pertemanan Daud dan Yonatan nah kita melihat bahwa Yonatan tetap mengasihi Daud sekalipun ayahnya Raja Saul membenci Daud menolong Daud dari pengejaran ayahnya dengan menyuruh untuk berhati-hati dan bersembunyi Yonatan membela Daud dengan tidak takut menghadapi ayahnya supaya tidak membunuh Daud nah dengan pertolongan Yonatan Daud kembali bekerja dengan Raja Saul Persahabatan Tuhan Yisus dengan Petrus Tuhan Yisus mengasihi Petrus tetapi Petrus menyangkal Tuhan Yisus nah dalam keadaan susah Petrus tidak mengakui Tuhan Yisus sebagai teman atau sahabat sejatinya Tuhan Yisus mengasihi murid-muridnya nah kemudian bagaimana menjadi teman dalam susah dan senang yaitu yang pertama menghibur teman yang sedang sedih kedua mendoakan teman yang sedang sakit ketiga mendukung teman yang mendapat nilai jelek supaya lebih rajin lagi untuk belajar dan yang terakhir menghibur dan menguatkan teman yang kehilangan orang tuanya kemudian kita belajar mereview kembali hidup tertib nah apa sih hidup tertib hidup tertib adalah hidup yang taat pada peraturan baik peraturan yang ada di rumah di sekolah maupun di lingkungan masyarakat nah kemudian contoh hidup tertib dari Alkitab nah kita melihat beberapa tokoh yang pertama Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberi teladan dengan berdoa tiap pagi sebelum melakukan kegiatan nah kemudian Nuh Nuh taat dan melakukan perintah Tuhan dalam membuat baterah kemudian Sadrach Besach dan Ab Benego taat pada perintah Tuhan dengan tidak menyembah patung berhala yang dibuat oleh Nebut Kanesar kemudian contoh peraturan yang ada di rumah yang pertama bangun pagi setiap hari setelah bangun tidur berdoa membaca Alkitab merapikan tempat tidur belajar dan mengerjakan PR atau pekerjaan rumah sarapan sebelum berangkat sekolah kemudian mengikuti juga ibadah sekolah minggu dengan tepat waktu kemudian belajar tertib di lingkungan masyarakat nah yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya tidak menyebrang sembarangan di jalan umum supaya kita terhindar dari kecelakaan kemudian waktu adalah pemberian Tuhan mengapa Tuhan memberikan kita waktu yang pertama supaya kita dapat menggunakan sempatan bisa kita pakai dengan baik nah kemudian kita dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan teratur kemudian bagaimana cara menghargai waktu yang pertama hidup sesuai dengan waktu atau jadwal yang ada menggunakan waktu belajar dengan baik menggunakan waktu ibadah dengan pergi ke sekolah minggu menggunakan waktu istirahat dengan baik supaya sehat menggunakan waktu makan dengan tepat supaya tidak sakit nah yang terakhir adalah kita mau belajar anak yang disiplin apa sih itu disiplin disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh kepada berbagai ketentuan dan peraturan nah siapa yang memerintahkan hidup disiplin nah kita lihat bahwa yang pertama Tuhan sendiri jadi Tuhan membuat peraturan bagi bangsa Israel supaya mereka hidup disiplin yaitu mengenal 10 perintah nah perintah tersebut merupakan peraturan peraturan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel jika mereka melanggar peraturan tersebut maka Tuhan akan menghukum mereka nah 10 perintah ini disebut 10 Taurat tip ini juga diberikan pada saat mereka berada di dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju Tanah Kanaan nah 10 Taurat tersebut ditulis pada dua loh batu oleh Tuhan kemudian diberikan kepada Musa sebagai pemimpin bangsa Israel di Gunung Sinai lalu kemudian dalam Injil Matius 22 ayat 36 40 Tuhan Yesus meringkas 10 hukum Taurat tersebut menjadi dua bagian yang pertama adalah mengasihi Tuhan dan yang kedua adalah mengasihi sesama nah dalam Roma 13 ayat 1 sampai 7 Paulus juga menulis perintah ini kepada jemaat di Roma supaya apa supaya menyadari bahwa pemerintah juga adalah hamba Allah oleh sebab itu kita sebagai rakyat harus mendukung ketetapan pemerintah nah kemudian dimana saja kita hidup disiplin yang pertama di rumah kedua di kerja ketiga di sekolah dan juga yang terakhir di lingkungan kita berada dimanapun kita berada ya kemudian mengapa kita harus hidup disiplin yang pertama hidup disiplin adalah perintah Tuhan kita juga supaya hidup kita teratur kemudian hidup disiplin merupakan karakter anak Tuhan nah bagaimana contoh hidup disiplin nah ini contohnya yang pertama menaati perintah Tuhan melalui firmannya kedua menaati peraturan yang dibuat oleh orang tua di rumah ketiga menaati peraturan yang dibuat di sekolah keempat tepat waktu mengikuti ibadah sekolah minggu dan yang terakhir yaitu mengerjakan tugas dengan bertanggung jawab nah itu saja yang kita pelajari kita review kembali pembelajaran dari pembelajaran 10 sampai dengan pembelajaran 14 nah untuk anak-anak sekalian silakanlah belajar kembali supaya dapat boleh mengikuti final test pada beberapa minggu ke depan selamat belajar di rumah Tuhan Yesus memberkati terima kembali 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 Terima kasih.